Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam mendamai Indonesia ku. Dan pemirsa di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Harido Febri tentang tanda-tanda dari akhir zaman menurut Al-Quran dan juga hadis. Pada segmen ini kita akan menambah pemahaman kita dengan mendengarkan Tosya yang akan disampaikan oleh Ustadzah Lina tentang kewajiban beriman kepada hari kiamat. Silahkan Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a nural alam. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan. Para guru-guru kita, pak kiai-pak kiai yang alhamdulillah sudah berkumpul bersama kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mari sama-sama kita doakan. Semoga beliau-beliau Allah berikan kesehatan. Amin. Allah berikan kekuatan untuk terus mensyarakan ajaran agama islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, pemirsa damai indonesiaku yang berbahagia. Sedikit memulai dengan pantun, udara panas di kota Bekasi terasa gerah setiap hari. Tapi alhamdulillah pada hadir mengaji untuk bekal akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat Allah menciptakan bumi ini, Allah mempersiapkan khalifah-khalifahnya yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Allah hadirkan nabi dan rasulnya untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi umatnya menjalani kehidupan. Pun demikian ketika nanti Allah akan menghancurkan bumi ini beserta seluruh alam semesta sebelum memasuki kehidupan akhirat. Allah menjelaskan juga tanda-tandanya. Allah memperlihatkan tanda-tandanya lewat nabi Muhammad SAW terdapat petunjuk-petunjuk akhir zaman. Pembuka akhir zaman sejak diutusnya nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu dimulainya akhir zaman tersebut Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena nabi Muhammad SAW merupakan nabi penutup, nabi terakhir, nabi yang menyempurnakan ajaran risalah Islam yang dibawa untuk seluruh umat sepanjang kehidupan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang merupakan nabi penutup dari para nabi-nabi. Dalam Quran surah Al-Naba ayat 17, Allah menjelaskan tentang hari akhir dengan menggunakan lafaz atau terminologi al-fasl. Inna yaum al-fasli kanami qota. Sesungguhnya hari keputusan itu merupakan waktu yang telah ditetapkan. Al-fasl secara tafsir semantik berarti masa perpisahan dari kehidupan dunia. Agak melo dikit ya kalau mau berpisah dengan dunia Pak Ibu. Masa perpisahan dari kehidupan dunia yang sudah Allah tetapkan, Allah tentukan waktunya. Ada tidak dari Bapak Ibu yang sudah tahu kapan hari akhir? Tentu tidak. Allah menegaskan dalam Quran surah Luqman ayat 34. Inna allaha indahu ilmusa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Jelas dalam ayat tersebut, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui detailnya. Tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya, waktunya terjadi hari kiamat. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun makhluk Allah yang diberikan pengetahuan tersebut. Maka Bapak Ibu, ketika kita meyakini bahwa tidak satu pun makhluk Allah yang Allah berikan pengetahuan tentang hari akhir tersebut. Kewajiban kita sebagai umat muslim mengimani rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kiamat. Seorang muslim yang tidak beriman kepada hari kiamat, itu termasuk tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir? Salah satunya, terdapat tertanam dalam dirinya hubbud dunia. Yaitu rasa sikap cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan. Sikap cinta kepada hal-hal dunia yang sangat kuat, sehingga membuat dia lupa, membuat dia tidak sadar, membuat dia tidak memiliki kesadaran untuk terus mengumpulkan amal kebaikan selama hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim yang beriman dan mengimani hari akhir. Maka poin-poin yang harus diperhatikan untuk membuktikan keimanan kita, sesuai dengan tanda-tanda yang tadi sudah disampaikan dalam hadis. Yang pertama, takorribus sa'ah ay takorribus zaman. Jadi kalau tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya, waktu itu kerasa cepat banget. Hari ini tahu-tahu sudah besok, besok tahu-tahu sudah lusa, lusa tahu-tahu sudah sebulan, sebulan tahu-tahu sudah setahun. Padahal baru kemarin perasaan 2022. Jadi waktu terasa sangat cepat berlalu. Maka dari itu membuktikan keimanannya, buktikan dengan tidak menyianyikan waktu yang Allah berikan. Kesempatan hidup yang Allah berikan, buktikan dengan selalu melakukan amal kebaikan. Yang kedua, takorribul aswaq. Mudahnya, cepatnya untuk kita mengakses pasar-pasar. Sudah terjadi juga zaman sekarang, mau beli apa-apa bisa on, online. Tuh kata ibu, bisa online pak. Bisa online, tanpa transportasi kita bayar transfer, barang sudah langsung datang ke rumah. Hal-hal itu tidak bisa kita hindari. Merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana membuktikan keimanan kita. Berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Selalu meyakini kalau ada hari akhir, di hari akhir nanti akan dibalas semua perbuatan kita selama kita bermuamalah bainan nas. Dan yang terakhir adalah yang tashirul kathib watang tashirul fitan. Maraknya kebohongan, hoax ada di mana-mana. Sulit buat kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maraknya maksiat sudah tidak terbendung lagi. Dan maksiat itu ternyata bapak ibu bisa jadi berasal dari saku kita. Coba dicek handphonenya masing-masing. Ternyata jejet kita dapat menjadi potensi besar untuk hal-hal maksiat. Maka diseimbangkan dengan hal-hal kebaikan. Digunakan jejet kita untuk hal-hal kebaikan. Demikian fitnah-fitnah ujian akhir zaman. Kalau ada ujian kita pengennya lulus. Betul pak ibu. Kita pengennya lulus dan kunci untuk lulus itu. Yang pertama latih diri. Latih diri kita untuk meninggalkan maksiat. Dan yang kedua per dalam ilmu agama. Seperti mengikuti majlis ilmu kali ini. Demikian semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pantun. Tadi dibuka dengan pantun ya bu. Siap-siap cakep bu. Jalan-jalan ke pulau dewata. Sambil main sambil bertanya. Akhir zaman sudah di depan mata. Mari persiapkan bekal amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustaz Zahlina yang telah memberikan setahu usia yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita sebagai orang muslim wajib mengimani rukun iman yang kelima yaitu hari kiamat. Lantas bagaimanakah tugas kita sebagai umat muslim yang sudah mengimani terhadap hari kiamat ini. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat atau hari akhir. Insya Allah nanti di segmen ketiga akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita.